Berwisata di Museum Edo Tokyo, Jepang merupakan tempat menarik yang perlu dikunjungi. Museum yang memang dikenal sebagai media pembelajaran sejarah yang jauh dari kesan membosankan. Namun bagi kamu yang berencana ingin mengunjungi museum, kamu perlu menunggu dulu hingga kira-kira 3 tahun lagi lantaran museum ini akan ditutup untuk sementara waktu. Dikutip dari kompas.com, Edo adalah nama lama untuk kota Tokyo dan seperti yang tersirat. Museum Edo Tokyo mengabadikan kehidupan ibu kota Jepang selama periode kira-kira 1600-1867 sejak era Shogun Tokugawa-Eyasu hingga kota tersebut menjadi Tokyo modern pada saat ini. Mengunjungi museum ini bisa membantu kita mengetahui seperti apa kehidupan orang-orang yang tinggal di Jepang pada masa lalu dan gerakan budaya yang disajikan dalam bentuk kekinian. Namun baru-baru ini museum Edo Tokyo mengumumkan bahwa seluruh bangunan akan ditutup untuk melakukan renovasi besar-besaran. Penutupan akan dimulai pada tanggal 1 April mendatang. Sesuai dengan pola pikir historisnya, museum memberikan target pembukaan kembali yang diproyeksikan menggunakan kalender kekaisaran tradisional Jepang. Menurut perkiraannya, mereka akan siap untuk menerima kembali pengunjung di Raiwa 7 atau 2025. Artinya, seluruh museum akan ditutup selama 3 tahun. Itu pun dengan asumsi semua berjalan lancar sesuai rencana. Diketahui bahwa sebagian besar pengunjung museum berasal dari luar kota atau luar negeri. Namun, selama pandemi COVID-19, jumlah kunjungan mengalami kemerosotan. Mengingat kondisi tersebut, pengelola museum mungkin merasa sekarang adalah waktu yang tepat untuk memulai proyek renovasi jangka panjang. Sehingga, museum mempunyai waktu lebih banyak untuk pemeliharaan sejak pertama kali dibuka pada tahun 1993. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!